Ustadz dendam tak sama orang yang mempersekusi Ustadz? Tidak. Sampai hari ini Ustadz memaafkan. Ya, kenapa banyak berita di internet? Kita orang Melayu orang pemaaf. Tapi kita tak bisa menghalangi umat Islam yang merasa ini pembodohan, yang mengatakan ini akan berlanjut pada Ustadz lain. Umat Islam mau memberikan efek jerah. Ustadz terus melanjutkan. Ustadz memaafkan. Tak apa, tapi kami akan tetap melanjutkan tuntutan. Untuk apa? Karena ini negara hukum. Ini kan negara hukum. Perpu Ormas pun mengakui itu. Jadi tolong bedakan antara maaf personal dengan tindakan hukum yang dilanjutkan oleh pengacara Muslim, lembaga adat Melayu, partai, anggota Dewan kita dari Riau yang tidak senang. Jadi bedakan antara maaf personal pribadi dengan tuntutan umat Islam yang tak terbendung. Islam terkait masalah maaf, tapi juga dia mengatur masalah hukum. Islam itu isi ajarannya tiga. Yang pertama, akidah. Tentang Allah, tentang malaikat, tentang sorga, tentang neraka, tentang takdir, akidah. Yang kedua, tentang hukum. Halal, haram, makruh, mubah. Tentang hukum. Yang ketiga, tentang akhla, sabar, ridha, tawakal, kona'ah, zuhud, dan akhla. Jadi jangan Islam dipotong. Kalau ada Ustaz bercerita tentang haram, haram. Apa ini Ustaz ini? Itulah Ustaz yang baik. Ceritanya sabar, maaf, maaf. Ini yang Islam itu. Tidak, dia baru menyampaikan sepertiga Islam. Jadi Islam ini tiga. Barulah lengkap sempurna. Ada akidahnya, ada hukumnya, ada akhla'nya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Ada hadis ini ya. Wa kuliniatin.